Nah, maka dari itu, ini Pak Wahono bagaimanapun tidak, ini Pak Wahono tetap harus bertanggung jawab. Karena, apa, semua ini berbanding terbalik dengan daerah lain. Di sini itu seharusnya sudah ya, 2010 yang sudah di feedback itu tadi, ini langsung dikembalikan, oke Pak, betul begitu. Kalau sudah dikembalikan begitu oke, betul semua 2010 itu, maka 2010 itu akan masuk di database BKN. Sudah, tak ribet, sudah. Nah, yang kita cari ini, sudah ketemu sebetulnya dicoret karena ini. Nah, setelah dikejar-kejar terus, nyoretnya atas perintah. Nah, tinggal di perintah ini, siapa yang merintah itu saja sudah. Nah, ketika giliran tanya yang merintah siapa, nah tinggal Pak Wahono, tadi kan jelas sudah, yang dari vervalnya atasan. Atasannya, ya tinggal Bumirsa, Bumirsa-nya sakit. Sakit apa, disembunyikan atau gimana ini? Sementara Pak Wahono tidak bisa menjawab semuanya. Nah, ini, jadi, walaupun ini ditanya bagaimanapun, ya tetap begini ini tadi, tidak akan selesai. Sebetulnya sudah hampir tinggal pengakuan perintahnya siapa, itu saja sudah. Tinggal itu. Ini kalau nanti ditanya data, ya tetap bulat lagi, tetap kembali lagi kepada verval, verval nanti ditanya atas perintah. Itu saja sudah, tidak akan selesai, nih. Bungo, Pak Tua? Tuh, ya Pak. Saya dulu, tunggu dulu saya dulu. Ya Pak Pak, coba, enggak saya ingin tahu teknis ceritanya, coba. Bukat ini kenapa kok dicoret? Ceritanya, Pak, Anda lihat di SK, lalu lihat di urayan tugas. Urayan tugas di SPK. Di urayan tugasnya itu pekerjaan sebagai berikut, satu, menyapu di pasar, dua, membuang sampah ke TPS, tiga, menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan pasar. Berarti ini masuk kelompok kebersihan, Pak, yang di-obsersingkan. Meskipun dia di petugas teknis lainnya. Tapi di urayan tugasnya ini, Pak. Nah sekarang, dalam rangka melakukan verifikasi itu, apa dasar saudara melihat sampai pada jenjang SPK? Berdasarkan pada... Oh, ujian. Oh, berdasarkan perintah atasan, Pak. Oh, ya apa perintahnya kala itu? Untuk melihat urayan tugasnya. Ya, Pak? Untuk melihat urayan tugasnya di SPK. Nah ya, Anda bertanyanya terus dijawabnya begitu. Anda apa sejak awal? Iya, untuk melihat urayan tugasnya dilihat gitu. Urayan tugasnya dilihat. Berarti tidak ada sebenarnya SOP ya, dalam bentuk tertulis tidak ada ya? Tidak ada. Berarti, berarti seandainya Bu Mirza tidak ada, berarti sama yang tidak melakukan. Ditandai dulu. Hah? Ditandai dulu. Ditandai dulu. Berarti Anda seluruh, sepenuhnya bekerja atas persetujuan Bu Mirza. Saya akhirnya bertanya kepada Pak Wahono. Pak Wahono ini memang membiarkan, ketika ini dicoret, Anda tidak berusaha kepada BKD. Ini nasibnya teman-teman PTT, kita usahakan agar masuk. Tidak bisa, tak? Sementara di suratnya juga tidak ada kata-kata yang pasti, yang begini harus dicoret, yang begitu harus dicoret. Kan tidak ada, Pak. Kalau kita lihat di SK ya, akhirnya ya. Kita lihat di SK ya, bukat. Dia, oh, dia petugas teknis lainnya yang ngangkat sudah kopnya wali kota. Terus, Pak Wahono tidak pernah berpikir, tidak? Ketika hanya 280, berarti BKD sudah menyimpulkan bahwa seluruh PTT yang tidak lolos database itu akan di outsourcingkan. Berarti sudah tahu kalau itu berarti ya. Coba, ketika sudah tidak didoloskan, berarti sudah tahu memang bahwa nasib mbak-mbak dan emas-emas yang ganteng dan cantik-cantik ini memang akan di outsourcingkan pada tahun 2025, sudah difikirkan, Pak. Saya tidak berpikir jauh sampai 2025, Pak. Oke, tidak berpikir jauh sampai 2025. Berarti yang dibaca hanya pencoretan, Pak. Padahal jelas, mereka yang memenuhi kira-kira sebagai pengumudi, kemudian tenaga kebersihan, di outsourcingkan. Kan jelas sudah, Pak. Iya kan, di surat itu lho ya. Surat Menempat Airb menyebutkan bahwa posisi yang tidak akan dimasukkan ke dalam database, itu yang akan di outsourcingkan. Tidak pernah berpikir bahwa mereka yang tiap hari berpakaian baju warna pink tiba-tiba, nanti seperti cleaning service, mohon maaf, bukan. Yang akhirnya mereka sudah tidak dianggap pegawai PTT. Coba, tidak pernah difikirkan kalau itu, Pak Wahono. Karena suratnya, karena kalau dari tadi ya, yang difikirkan itu hanya berdasarkan lampiran begini. Tidak pernah, kita berpikir terbalik, tidak pernah enggak difikirkan. Sedikit saja, karena disuratkan menyebutkan bahwa mereka akan di outsourcingkan begitu. Dan itu sudah menjadi keputusan final kita, pemerintah. Dan dampaknya hari ini, mereka pasti akan di outsourcingkan tahun 2025 besok. Makanya Pak Ketua.